Hai hai semua hari ini aku akan membuat butiran cendol dengan cara yang mudah dan sederhana cepat serta gampang banget ya untuk itu jangan lupa tonton video ini hingga selesai Oh iya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dengan cara tekan tombol di bawah dan untuk mengikuti video-video terbaru dari saya jangan lupa tekan juga loncengnya ya dan klik pilih menu yang old Terima kasih ada pun bahan-bahan yang diperlukan 5 sendok makan tepung beras satu saset nutrijil rasa melon kemasan ekonomis 400 ml atau kurang lebih 20 gram 500 ml air es batu kantong plastik segitiga dan pewarna hijau tua secukupnya ini aku gunakan pasta pandan ya cara membuatnya pertama-tama siapkan wadah panci masukkan air masukkan tepung beras sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar tercampur dengan baik masukkan nutrijil aduk-aduk lagi lalu tambahkan pewarna makanan secukupnya selanjutnya diaduk lagi nyalakan kompor dan masak adonan dengan api sedang sama seperti membuat bubur sum-sum di video saya sebelumnya adonan kita aduk-aduk terus sampai mengental dan berwarna bening nah kalau sudah bening seperti ini sudah cukup ya dan matikan kompor siapkan plastik segitiga siapkan juga es batu dalam wadah dan beri sedikit air dalam keadaan panas masukkan adonan cendol ke dalam plastik segitiga gunting ujungnya lalu kita pencet seperti ini lakukan sampai habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati